Halo Fizz People, kembali bersama gue Evoi, welcome back to the channel. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, mungkin yang belum lihat video gue kemarin. Jadi kemarin kan gue abis beli ikan supret arwana, yang baru nih ya Fizz People ya, yang warnanya merah. Nah kemarin tuh video kemarin, jadi video kasih makan untuk pertama kali ikan arwana supret gue yang baru ini Fizz People ya, si Efora. Nah jadi kemarin itu kalau kalian bisa ingat, dia masih agak malu-malu ya Fizz People ya, makannya ya Fizz People ya. Dia makannya belum galak ya, jadi kemarin kita kasih makan udang, satu potong yang besar, udah gitu kita kasih udang yang kedua, dia gak mau makan lagi gitu ya Fizz People ya. Ya jadi sebenarnya ikan ini sih sebenarnya waktu ditukang ikannya, dia udah mau terima makan udang beku ya Fizz People ya. Tapi ya itu normal karena setiap ikan yang kita baru beli, kita baru masukin ke akwarium barunya, dia kan mesti adaptasi lagi ya Fizz People ya. Dia mesti, kadang-kadang mungkin belum stabil gitu ya Fizz People ya. Jadi kadang-kadang kita kalau mau kasih makan udang beku tuh dia, mesti belajar lagi gitu loh Fizz People. Ya kayak kemarin kan gue kasih makan udang beku, dia cuma makan satu gitu ya Fizz People ya. Padahal waktu ditukang ikannya tuh dia udah mau terima udang beku gitu loh Fizz People. Ya jadi gak apa-apa, namanya ikan masih baru, ya baru beli, terus baru dimasukin ke akwarium ini. Jadi kan bagi ikannya tuh dia ngerasa, akuarium gue, ini tuh rumah barunya dia, lingkungan baru, dia mungkin belum adaptasi dengan baik ya Fizz People ya. Jadi dia mesti belajar lagi cara makan udang beku gitu loh Fizz People. Ya jadi ikan masih baru, ikan yang baru beli, yang kita baru masukin ke akwarium, dia masih harus belajar lagi makan udang beku gitu loh Fizz People ya. Karena ikan arowana, dia tuh lebih suka makanan hidup sebenernya Fizz People. Ya kalau kita ajarin kita kasih udang beku, kadang-kadang tuh dia belum gak mau langsung terima gitu ya Fizz People ya. Kita mesti ajarin dulu. Ya jadi hari ini gue mau coba kasih makan makanan hidup ya Fizz People. Hari ini gue mau kasih dia ulet Jerman ya Fizz People. Jadi kita lihat sama-sama apakah hari ini dia mau makan ulet Jerman apa enggak gitu ya Fizz People ya. Karena biasanya ikan arowana atau ikan-ikan predator pada umumnya lebih senang makanan hidup gitu loh Fizz People ya. Kita kalau kasih makanan hidup, jadi mangsanya masih bergerak-bergerak, masih berenang-berenang, nah ikannya tuh lebih excited, lebih semangat biasanya Fizz People. Apalagi kalau kita kasih makan kayak ikan, ikan hidup, kodok atau jangkrik, itu kan dia berenang-berenang di atas akwarium gitu ya. Kayak kalau kodok atau jangkrik, kalau ikan kan berenang-berenang di dalam akwarium, nah itu tuh ikannya tuh jadi semangat, jadi excited, dia akan ngejar-ngejar umpannya. Ya jadi itu untuk memancing ikan arwananya supaya nafsu makan untuk memancing gairah makannya dia gitu ya Fizz People ya. Jadi hari ini akan gue coba kasih makan ulet Jerman, jadi kita lihat sama-sama reaksinya apakah dia langsung mau makan apa enggak ya Fizz People ya. Ikutin terus videonya. Muzik Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati